Institut Agama Islam Al-Azhar menerima kunjungan kerja dari Tim Komisi Penyiaran Indonesia, daerah Sumatera Selatan. Dengan mengusung tema literasi media cerdas memilih isi siaran di era digital, acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Rektor Al-Azhar Ibu Sumaryati. Institut Agama Islam Al-Azhar menerima kunjungan kerja dari Tim Komisi Penyiaran Indonesia dalam rangka silaturahmi dan mendiskusikan bersama upaya meningkatkan literasi media kepada publik. Kunjungan Tim KPI diterima langsung oleh Rektor IAI Al-Azhar Dr. Sumaryati pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Gedung Aula Kampus IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau pada Kamis 9 November 2023. Acara ini dihadiri oleh Rektor IAI Al-Azhar Ibu Sumaryati, Wakil Ketua KPID Sumatera Selatan Hassandri Agustiawan, Koorbit Kelembagaan M. Yul Fajrin, dan 70 peserta mahasiswa siswi IAI Al-Azhar beserta universitas lainnya. Kegiatan yang diawali dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mars Kampus IAI Al-Azhar, menyanyikan Mars KPI, dan diakhiri pembacaan doa. Wakil Ketua KPID Sumatera Selatan Hassandri Agustiawan menyampaikan, kegiatan hari ini kita melakukan literasi media. Alhamdulillah, hari ini Kampus Al-Azhar bersedia menjadi objek dari acara literasi ini. Literasi ini bukan program yang baru, tetapi ini memang menjadi program andalan dari KPI khususnya dalam bidang kelembagaan. Kembali dirinya menyampaikan harapan ke depannya, agar dari kegiatan ini ada outputnya, output dari generasi muda khususnya dari kalangan mahasiswa, akan mampu menjadi mata telinga kita dari penyaran Indonesia untuk ikut berpartisipasi pengawasan. Alhamdulillah, hari ini Kampus Al-Azhar yang bersedia menjadi objek dari acara literasi ini. Literasi ini bukan program yang baru, tetapi ini memang menjadi program andalan dari KPI khususnya dalam bidang kelembagaan. Bagaimana kita melibatkan masyarakat, mendidik masyarakat, memberikan penjaraan kepada masyarakat untuk menjadi pemirsa yang baik, terutama pendengar dan pemirsa baik, pendengar bagi radio dan pemirsa yang baik bagi televisi. Dan ini terus kita lakukan tidak hanya ke kampus-kampus, di kelompok masyarakat, pemuda, maupun masyarakat umum, dan bahkan pelajar, kita juga lakukan seperti ini. Oke, itu tujuannya Pak? Kita berharap agar dari kegiatan ini ada outputnya. Outputnya generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa, akan mampu menjadi mata telinga kita dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk ikut berpartisipasi pengawasan. Artinya mereka, kita harap untuk menjadi pengawas, dengan nantinya bila menemukan konten-konten yang tidak sesuai, bisa melaporkannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Pembina Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa IAI Al-Azhar, Joko Andi Hoyeruman, MPD, menyampaikan, untuk kegiatan literasi media pada hari ini, dilaksanakan oleh KPID Sumatera Selatan, bekerja sama dengan badan eksekutif mahasiswa, berjalan dengan lancar dan kondusif. Untuk peserta, berjumlah 70 orang mahasiswa dan mahasiswi. Kembali dirinya menyampaikan harapan ke depannya, terutama untuk badan eksekutif mahasiswa, saya kira untuk kegiatan-kegiatan ke depannya lebih banyak berkaitan dengan kegiatan akademik, literasi, keilmuan, dan lain sebagainya perlu ditingkatkan lagi. Hari ini yang dilaksanakan oleh KPI Daerah Sumatera Selatan, bekerja sama dengan badan eksekutif mahasiswa, saya kira berjalan lancar dan kondusif, dan peserta sebanyak 70 orang, jalan dengan beriak. Itu kita undang untuk kampusnya, apa aja itu tadi? Tadi kita mengundang jadi kampus luar juga, ada perwakilan dari STAIM, Komisi Lampari atau STAIS, kemudian ada dari BNJ, Minami Santarajaya, ada kampus, kemudian tadi Munibi, kemudian STIBI juga hadir, BUNIBI, Lampari juga turun hadir, mengajar kaya kita. Kalau untuk harapan ke depannya gimana Pak? Harapan ke depan, terutama untuk BEM, karena BEM ini masih baru, baru satu minggu, saya kira dilantik. Saya kira kegiatan-kegiatan ke depan harus lebih banyak yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akademik, baik di literasi, keilmuan, dan lain sebagainya itu perlu ditingkatkan lagi untuk penumpulan dari BEM ini. Tim Liputan, Si Lampari TV melaporkan.